Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita akan bahas soal Leksiman dari TB Fisika Soal 2023 Pada saat T sama dengan 0 Sebuah meriam ditembakkan Dan peluru yang keluar dari meriam tersebut Begerak mengikuti lintasan gerak parabola Pada saat T4 detik Posisi peluru tersebut berada pada 30 meter arah horizontal Dan 50 meter arah vertikal Dihitung dari posisi awal peluru Tersebut ditembakkan Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekundang kuadrat Jarak terjauh yang dapat Ditemuk peluru tersebut hingga menyitu Tanah kembali adalah Kalau kita lihat dari pernyataannya Ini adalah namanya gerak parabola Gerak parabola Dimana pada saat T nya sama dengan 4 detik Pada saat T nya sama dengan 4 detik Jarak mendatarnya berarti X nya itu 30 meter Dan Y nya adalah 50 meter Nah soal meminta jarak terjauh Yang dapat ditempuk peluru ketika menyentuh Tanah kembali Kalau kita ilustrasikan gerak parabola Ini kita bilang seperti ini Nah seret muncul seperti ini Nah gerak parabola adalah satu gerak Yang memiliki kecepatan awal V0 Dengan suatu sudut tertentu Theta Nah yang diminta jarak terjauh Sampai kembali ke tanah Ini kesini yang diminta Nah ini namanya kita sebut Jarak terjauh X maksimum X maksimum akan tercapai ketika Nilai Y nya sama dengan 0 Dimana kita punya rumus jarak terjauh X maksimum adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G Nah untuk mendapatkan ini Kita harus cari V0 sama theta nya Dengan data X dan Y Ingat dalam gerak parabola X sama dengan V0 dikali cos theta dikali T X nya 30 V0 nya kagak tau Cos theta nya juga kagak tau T nya 4 sekon Sehingga kita dapatkan V0 dikali cos theta adalah 30 dibagi 4 Oke kita dapat persamaan yang pertama Kemudian dari Y Y sama dengan V0 kali sin theta dikali T Min setengah GT kuadrat Nah Y nya kita sudah dapatkan Tadi Y nya sama dengan 50 meter Berarti 50 sama dengan V0 kali sin theta dikali 4 dikurang setengah Nah ini saya ambil G nya 10 Nanti kita melakukan pendekatan 10 dikali 4 dikuadratkan 4 kuadrat 16 bagi 2 coret dapetnya 8 10 kali 8 80 Min geser ke kiri jadinya 50 plus 80 Sama dengan V0 sin theta dikali 4 Dari sini kita geser Maka V0 sin theta sama dengan 50 tambah 80 130 4 nya turun ke bawah Per 4 Oke kita sudah dapat Ini tadi yang satu Ini kedua Oke kita sudah dapat V0 cos theta nya 30 per 4 V0 sin theta nya 130 per 4 Ingat X maksimum Tadi kita punya V0 kuadrat sin 2 theta per G Sin 2 theta Itu adalah 2 kali sin theta cos theta Maka kalau kita jabarkan X maksimum V0 kuadrat V0 kali V0 Sin 2 theta 2 kali sin theta Dikali cos theta dibagi K Kalau dijabarkan 2 V0 sin theta dikali V0 cos theta dibagi dengan K Kalau kita masukkan jadinya 2 kali V0 sin theta V0 sin theta 130 per 4 V0 cos theta 30 dibagi 4 Dibagi G nya ambil aja 10 Oke berarti kalau kita coret Ini kita coret Kita coret Kemudian kita coret 1 Sini tinggal 2 Berarti kita punya 13 kali 30 30 dibagi 2 Dibagi 2 dikali 4 30 bagi 2 coret 1 Sini tinggal 15 Nah 13 bagi 4 Anggap aja Ini kita anggap 12 Anggap 12 12 bagi 4 coret tinggal 3 Tapi karena 13 3 koma lebih Maka X maksimumnya Kita punya 3 koma lewat Dikali 15 Maka kurang lebih 45 meter Berarti X maksimumnya Cari jawabannya yang mendekati 45 meter Nanti kita cari jawabannya yang mendekati 45 meter Nah disini Yang mendekati 45 adalah 49 Kenapa? Karena disini Ini yang jelas 45 nya lebih Jadi ini kita punya Jadi jawabannya 49 meter Kenapa 49? Karena tadi 3 nya 3 lebih Kemudian kita bagi Nia tadi 10 Harusnya 9,8 Jadi X maksimum yang kita dapat Lebih dari 45 meter Oke Sampai soal berikutnya Terima kasih Sampai soal berikutnya